Intro Sebelum nonton, klik subscribe, like, dan share juga bunyikan loncengnya ya Intro Betul banget kata Kesatria, dan playground pertama yang kita datangi adalah Coastal Play Grove yang ada di East Coast Tapi untuk kesini, paling mudah naik grab atau taksi ya adik-adik Hai guys, aku sekarang lagi di Coastal Play Grove Kosto Play Grove ini unik sekali adik-adik dan terbilang baru di Singapura Nah, ini adalah rangkaian dari climbing obstacles dengan berbagai macam rintangan Rintangannya beraneka ragam adik-adik yang pastinya seru-seru Kesatria lagi coba manjat nih adik-adik sampai ke puncak Nah, nanti di puncak paling atas ada dua perosotan yang akan membawa kita ke bawah lagi Saat bermain, jangan lupa untuk selalu mengikuti peraturan ya adik-adik Nah, untuk disini tinggi minimalnya adalah 1,1 meter Dan disarankan untuk menggunakan alas kaki yang tertutup Nah, di sekeliling climbing obstacles tadi ada ram seperti ini ya adik-adik Yang akan membawa kita ke atas dan ke perosotan Nah, ini dia perosotannya Tapi sayangnya perosotan yang paling tinggi hanya diperbolehkan untuk anak usia 13 tahun ke atas Tapi gak apa-apa, masih ada satu perosotan lagi yang bisa kayak coba Nah, walaupun lebih pendek tapi tetap seru kok adik-adik Lihat Wih, kayaknya Kesatria seneng banget tuh turun dari perosotannya Nah, setelah turun tentu saja naik lagi Kesatria mencoba hampir semua climbing obstacles-nya Ada yang susah, ada yang gampang kata Kesatria untuk dilewati Nah, untuk adik-adik yang kecil-kecil gak perlu khawatir Tetap bisa bermain kok Karena di coastal playground ini banyak banget permainan lainnya loh Karena letaknya di pinggir pantai Selain main di climbing obstacles atau playgroundnya Adik-adik bisa menyusuri pantai sambil sewa sepeda Kemudian ada sandbank juga Dimana adik-adik bisa bawa mainan pasir adik-adik Kemudian ada juga waterplay loh Untuk adik-adik yang kecil-kecil nih Seperti ini waterplay-nya Wah, lihat bagus banget ya Seperti sungai yang mengalir Oke, sudah puas main di coastal playgroundnya Sekarang Kesatria menuju ke playground berikutnya Yang agak jauh tempatnya Tapi namanya Singapura Walaupun jauh tetap terasa dekat Karena transportasi umumnya sangat nyaman untuk digunakan Untuk menuju ke playground berikutnya Kesatria naik MRT jalur Thompson East Coast Line Yang membentang dari timur ke barat Singapura Lalu turun deh di stasiun paling akhir Yaitu Woodlands North Lalu jalan sekitar 5 menit Melewati Singapore Institute of Technology Setelah itu sampai deh Hi guys Akhirnya kita sampai di Admiralty Park Playground Konon katanya playground ini punya 27 perosotan loh adik-adik Wah, Nike coba yang pertama nih Nah, playground ini dibagi menjadi dua bagian adik-adik Ada yang untuk anak usia 5 hingga 12 tahun Seperti yang sedang kemainkan ini Ada juga yang untuk toddler Untuk anak 5 tahun ke bawah Mainan-permainan di playground yang untuk anak-anak 5 hingga 12 tahun Perosotannya lebih tinggi-tinggi seperti ini Wah, seru banget ya adik-adik Di Singapura itu terkenal banget loh Dengan taman-taman atau ruang terbukanya Dan di setiap taman biasanya ada playground seperti ini Dan gratis loh adik-adik Coba ya di Indonesia juga seperti ini Banyak ruang terbuka untuk anak-anak bermain Pasti akan seru banget Wah, Kesatria seneng banget menjajal hampir semua perosotan yang ada di sini Bahkan untuk Kak Raras nih yang orang dewasa Ini menyenangkan banget loh adik-adik Nah, waktu yang tepat untuk berkunjung dan bermain di Admiralty Park ini Sekitar pagi hingga sore hari Kalau sudah menjelang gelap, menjelang malam Biasanya sudah mulai banyak hewan-hewan liar Seperti musang, ataupun bahkan monyet loh adik-adik Pokoknya dijamin puas banget deh main di Admiralty Park Playground Karena bener-bener lengkap banget permainannya Dan untuk orang tua yang menunggu juga nyaman Ada banyak kursi-kursi seperti ini Kemudian ada banyak pohon rindang Dimana moms and dads bisa menggelar tikar Sambil menunggu putra-putrinya bermain Nah, kalau ini toddler playgroundnya adik-adik Yang diperuntukkan untuk adik-adik usia 5 tahun ke bawah Lihat, obstacle scoresnya lebih pendek-pendek Slidesnya juga lebih pendek-pendek dan lebih ramah untuk anak-anak kecil Setelah puas bermain di Admiralty Park Playground Kesatria kembali lagi ke tengah kota dengan menggunakan MRT Biaya MRT dari tengah kota untuk menuju ke Admiralty Park Terbilang murah adik-adik hanya sekitar 2 dolar saja Pokoknya nyaman dan aman deh naik transportasi umum di Singapura Mesin pembelian tiketnya saja ramah dan mudah untuk digunakan oleh anak-anak Nah, selain Admiralty Park Playground dan Coastal Play Grove Ada juga playground-playground lainnya Ada Marine Cove Kemudian ada Tiong Bahru Playground Lalu ada Tampines Green Forest Kemudian ada Como Adventure Grove Lalu yang mau main air bisa nih di Far East Children's Garden Atau bisa datang ke Jacob Ballest Children's Garden Atau ke Jubilee Park Terima kasih sudah menyaksikan Vision Kids Jalan-Jalan adik-adik Dadah